gimana, ngerasain apa, what happen with you, hello, buka matanya ngerasain apa, kita nyembah sebentar, ngerasain Tuhan datang, ngerasain gak, ha, halo maunya tutup mata terus nyembah Tuhan gak karena kekristenan kita itu bukan, saya selalu ngomong hal seperti ini, saya ulang berkali-kali saya selalu ulang berkali-kali, di rumah Marta saya ulang berkali-kali karena fondasi kehidupan kekristenan kita yang real adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan bukan beribadah, dampak dari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan tadi kita bergereja, dampak dari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kita memiliki pelayanan, dampak dari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kita memiliki bisnis, memiliki anak, memiliki cucu, memiliki everything Karena fondasi dasarnya itu harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Dan bergaul dengan firmannya, tidak ada yang lain Kita bisa jadi orang Kristen yang legalistik, yang minggu ke gereja, tapi kita jauh dengan Tuhan Kita bisa datang ke tempat ini, tutup mata Kita tapi tidak punya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu bisa Kita bisa minggu ke gereja, tapi kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, itu bisa Sama seperti hubungan suami istri Setiap hari kumpul, tidur bareng, makan bareng, jalan kesamatan bareng Tapi kalau tidak memiliki keintiman Tidak saling ngerti, tidak mau dengerin Tidak mau duduk bareng Dengerin pasangannya ngomong Dia tidak akan bisa menyenangkan pasangan hidup Dia hanya punya hubungan, jas hubungan legal Suami istri Di tengah jalan akan mengalami banyak goncangan Di tengah jalan akan mengalami banyak godaan dan tekanan Betul apa tidak Hubungan suami istri pun itu harus perlu dibangun bertahun-tahun Tidak ada orang kawin langsung meserah itu, tidak ada Bulan madunya iya Tambah hari mulai ketahuan belangnya Tambah hari mulai ketahuan kekurangannya kita mulai kecewa Kenapa? Karena tidak mau mengerti Tapi perkawinan itu kan dibangun dasar-dasar pengertian Bukan persamaan Nyatanya kalau kita bangun saya cinta mamu karena aku suka sama kamu Kita banyak persamaan Salah Kenapa? Orang laki-laki dan perempuan jelas berbeda bentuknya Kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda Dari masa lalu yang berbeda, didikan orang tua yang berbeda Gimana kita mau sama-sama yang tidak pernah ada Suami istri yang kuat dibangun karena hubungan intim Saling pengertian Saling menerima Komunikasi yang baik Secara intens Terus dibangun Sampai hari ini pun saya perlu belajar sama orang-orang yang lebih Dewa, seorang lebih senior Saya perlu belajar sama Pak Chandra bagaimana hubungan suami istri Pak Indra bagaimana murid Sama Bapak Saya perlu banyak belajar Karena saya masih muda dalam perkawinan saya Bapak dan Ibu punya hubungan pribadi dengan Hubungan pribadi dengan istri Suami dengan istri Istri dengan suami dengan pasangan hidup kita itu kan Banyak pengorbanan, betul nggak? Banyak hal yang dikorbankan Banyak Waktu yang diluangkan Kalau kita tidak pernah meluangkan waktu loh Sampai hari ini pun Pak Chandra kalau tidak punya meluangkan waktu sama Ibu Ibu pasti protes kok Ibu pun nggak meluangkan sama Sama Bapak juga Bapak juga pasti protes kok Sama betul nggak? Sama Kenapa? Perlu relationship Tidak tahukah kamu Hubungan Kristus dengan jemaatan Seperti hubungan suami dengan istri Alkitab Itu hubungan perlu dibangun loh Kita bisa Punya perkawinan yang Kita datang ke pesta perkawinan Pakai baju bagus Pakai gaun bagus Pakai jas Pakai dasi Atau pakai baju batik yang paling mahal sekalipun Bisa kelihatan mesra Kita bisa action di depan orang banyak Tetapi esensi Nilainya dari sebuah perkawinan adalah hubungan tadi Waktu ngobrol di tempat tidur Waktu ngobrol di meja makan Waktu ngobrol di ruang tamu Waktu ngobrol Dimana aja Di mobil Itu lah Bagaimana kita memiliki suami Hubungan suami istri dengan baik Tapi kalau tiap hari Cek cok ribut Saling tuduh Saling cacimaki Saling menyalahkan Kira-kira berujung kemana Perceraian bukan Rumah Bukan jadi seperti Surga Tapi rumah seperti neraka Anak-anak akan hancur Cucu akan berantakan Semuanya yang berantakan Kalau hubungan suami istri Tidak baik Dijamin pasti berantakan Saya banyak nanganin Orang yang broken home Berantakan Kacau Kenapa anak itu bisa broken home Karena hubungan orang tua Suami istri Hanya hubungan legalistik Hubungan legal Sah Di kawasan Di catatan sivil Bahwa dia udah menikah Suami dan istri Sah Secara gereja Secara hukum agama Secara negara Sah Tetapi Tidak memiliki hubungan Keintiman Keintiman Dan pengertian Bayangin Berujung kemana itu perkawinan Berceraian bukan Kehancuran bukan Korbannya bukan Suami dan istri aja Bukan Kalau suami istri itu oke Kalau ada anak gimana Kalau ada cucu gimana Kalau ada karyawan gimana Semuanya kan jadi korban Mertua mantu semuanya dikorban Betul bang Itu dalam satu perkawinan saja Bayangin kita ini Dengan Tuhan Kalau hubungannya legalistik Hanya agamawi Tanpa memiliki hubungan Dengan Tuhan Talsu Menipu kamu Menipu Tuhan Dan menemukan dirimu sendiri Kamu berharap apa Berharap apa Mau berharap apa Hidup kita jadi berkat Nothing Tidak akan jadi apa-apa Hidup kita Saya kasih kesaksian di awal Saya ceritain bagaimana Kuasa Tuhan kerja Itu tidak dibangun Untuk sosoan Itu dibangun Karena kita memiliki Keintiman dengan Tuhan Tidak sehari dua hari Bertahun-tahun Yang ngomong ini Membangun Memiliki kedekatan Saya bangun hubungan Saya pribadi dengan Tuhan Bertahun-tahun Jengking Nangis Mencerit Puasa Bukan buat diri sendiri Bahkan lupa Diri sendiri Kebutuhan diri sendiri Lupa Kita pikirin tentang Orang-orang lain Yang perlu Yesus Orang-orang lain Yang perlu kuasa Tuhan Supaya mata hatinya Dibukakan Untuk melihat Betapa dasyatnya Tuhan Tuhan itu Butuh orang-orang Seperti itu Bayangin Kalau kita ini Jadi orang Kristen Minggu gereja Dan merasa Masuk surga Jadi apa Apa dunia bisa Bisa kita pengaruhi Dengan hidup kita Never Tidak akan pernah Kita diperlukan Saya ngomong begini Di rumah Marta itu Tiga tahun Kuliah tahun Ngomong bangun Hubungan Intim dengan Tuhan Bangun jam doamu Di kamar doamu Bagaimana orang Bagaimana kita bisa Nyembah Tuhan Bagaimana kita bisa Bisa bilang Apa kita ini bisa Gampang sembarangan Bilang tengah jalan Temu perempuan Bilang I love you Bisa Apa bisa 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 ketemu Bila I love you Bisa gak Gak bisa Tapi kalau ketemu Hubungan sama istri Ibu ketemu Sama suami Bapak ketemu Sama suami Sama istri Karena punya Kedekatan Bila I love you Itu tulus Dari hati Betul Betul gak Sama Loh sama Tuhan Orang penyembahan Kita datang Nyembah Tuhan itu Artinya kita itu Memberi hati kita Memberi pikiran kita Memberi semuanya Kalau kita datang Menyembah hari ini Tempat ini itu Kita datang Memberi kita Memberikan penyembahan Hidup kita ini Menjadi persembahan Buat Tuhan Makanya Dari aku ngomong I love you Kita bisa Mudah nyembah Tuhan Kenapa kita gak bisa Nyembah Tuhan Kita nyembahnya Di gereja Hari biasa Kita gak pernah Nyembah Tuhan Berat ngomong I love you Itu berat Sama seperti Kita ketemu Perempuan di pinggir jalan Bilang I love you Gimana Kok gak cinta lu Kok bilang I love you Tapi kalau setiap hari Kita bangun Hubungan kita Dengan Tuhan Bangun Mulai nyembah Mulai sujud Menyembah Gak mikirin apa Tuhan Seperti Bapak tadi bilang Buat aku ini Menyenangkan Bagaimana sih Tuhan aku bisa Menyenangkan kau Aku kan sebagai Ibu rumah tangga Biasanya Ngurusin anak dan cucu Bagaimana ya Tuhan Aku hanya ngurusin Bisnis kok menjadi Menyenangkankan Engkau itu gimana Tanya Oh Tuhan Nanti Tuhan Akan kasih jalan Kita bisa jadi berkat Dimana Kita Ditempatkan Tuhan itu udah punya Porsi masing-masing Saya udah ngomong Berkali-kali Keliat tangan Mursi Jarimu itu Berbeda satu Dengan yang lain Itu artinya Tuhan Bikin kita tuh Handmade Secara khusus Limited edition Semua barang yang Dunia keluarin Limited edition Mau BMW Mau Mercy Mau Tasermes Mau apapun Juga handphone Yang limited edition Itu harganya mahal Karena ciptakan khusus Diciptakan Khusus Untuk Orang-orang yang Khusus juga Nah kita ini adalah Orang-orang yang Tidak pernah ada yang Menyamain di seluruh dunia Karakter Kelakuan Itu beda Gak ada yang nyamain Artinya Tuhan tuh Punya porsi Masing-masing Dalam hidup kita Hanya yang harus kita Kerjakan masing-masing Kita gak boleh ngiri Sama orang lain Ngapain kita Mesti ngiri Sama orang lain Minta dong Kalau kita ngiri sama orang Kok gue gak sama seperti dia Saya minta sama Tuhan Bikin dong Sini cariku sama-sama dia Tuhan Baru begitu Protes Bisa disingkirin Tolong please Saya gak kejam sama Saya bukannya Tidak cinta anak kecil Yang tua Meskin dengerin firman Kalau kita mau ngiri Sama orang lain Ngiri pelayanan Seperti pak Pelayanan itu Tidak ada yang besar Tidak ada yang kecil Semua orang punya Morsi masing-masing Sama seperti Kita kasih persepuluhan Di hadapan Tuhan Mau yang kasih satu miliar Mau yang kasih lima ratus juta Mau kasih seratus juta Mau kasih sepuluh ribu Mau kasih seribu Mau kasih lima ratus perak Namanya apa Perse Perse Persepuluhan Sama di hadapan Tuhan Ngerti ya Sama seperti kita ngeliat Dari pesawat kita ngeliat ke bawah Apa ada itu gedung yang Oh itu tinggi ya ini gak Kan ketahuan rata semua Baru kalau kita ke bawah Ketahuan itu tujuh lantai Lima lantai Segala macem Berapa lantai Sama Di hadapan Tuhan itu sama Seperti itu Perpuluhan pun juga sama Di hadapan itu sama Yang membedakan adalah Kita ini bertanggung jawab Dengan tugasnya Yang Tuhan taruh dalam hidup kita Atau enggak Itu yang membedakan Ngerti ya Ngerti ya Jadi Kita itu tidak bisa Membangun hubungan Dengan Tuhan itu Juga Sama dengan yang lain Cara Tuhan membangun Memiliki hubungan pribadi Dengan kita itu Setiap orang berbeda-beda Touchnya itu berbeda-beda Caranya berbeda-beda Cara kita nyembah Tuhan itu Setiap orang berbeda-beda Cara setiap orang Memuji Tuhan itu berbeda-beda Cara mengenalin Tuhan itu berbeda-beda Karena Membangun hubungan Penyembahan Bukan karena kita Hilalala Atau hallelujah Memang hallelujah Halelujah penyembahan Kalau kita lalalala Penyembahan Pertama dikata Di Alkitab Di penyebutan Kata pertama Di Alkitab Kata penyembahan Kata korban Penyembahan Artinya memberikan Korban Memberikan Korban Nah kalau kita datang ke sini Belajar nyembah Tuhan itu Apa yang kita kasih korban Kehadapan Tuhan Apa lalalala Lilimu itu Atau hati kita dulu Kita kasih korban Tidak ada bantuan Baru ekspresinya keluar Penyembahan I love you I love you I love you Engkau agung Engkau besar Engkau ajaib Engkau dasyat Engkau mulia Aku mencintai engkau Aku mengasih Langsung Inamu syaramu Siribibibiaramu Kita mulai bisa bermasmu Dengan penyembahan yang indah Dengan basah roh yang manis Kita bisa nyembah Baru ekspresinya Kenapa kita bisa keluar kebegitu Karena perasaan cinta yang dari dalam Tadi saya tanya Kenapa kita gak bisa Kita kenapa kita ini gak bisa Bilang sembarang I love you Sama satpam Nanti kan keluar ada security kan Di depan kan Bilang Pak security I love you Mau ngomong begitu Mau Gila ini orang Kenapa Karena tidak punya hubungan Di dalam ini Kalau kita memiliki hubungan Kita bilang sama istri kita Honey I love you I love you hari ini Engkau Luar biasa Aku merasa hari ini Aku jatuh cinta lagi sama kamu Saya sering ngomong sama istri saya Honey Jangan panggil Engkau Enci Dia bukan engkau Bukan Enci Dengerin baik-baik Panggil kata-kata Yang spesial Karena kita mau belajar hubungan Yang spesial Dengan Tuhan Tuhan pun juga Punya panggilan yang khusus Dengan kita masing-masing Karena kita memiliki hubungan Yang spesial Dengan Tuhan Hubungan sama suami istri pun Juga kita memiliki hubungan Yang spesial Panggil Dengan penuh cinta Masa panggil Papi-papi Memang dia papi Lu Masa kayak begitu sih Itu bangun hubungan Yang mesra ada disitu Kita ini tidak bakalan Bisa mencintai Tuhan Kalau kita tidak bisa mencintai Yang kelihatan matal Hello Kita itu Bisa Tidak bisa mencintai Tuhan Kita tidak bisa bilang I love you sama Tuhan Kalau kita tidak pernah bisa bilang I love you sama yang di depan mata kita Pasangan hidupmu itu loh Nanti gak? Kayak kita ngomong bisa I love you sama Saya sering ngomong sama istri saya Dengerin baik-baik Kata Kata survei di Amerika Istri itu perlu Dengar kata I love you Satu hari 15 kali minimal Istri dong Mana temuk tangannya Yes Yes Gitu dong Dengerin baik-baik suami Istri Menurut survei Penuh touch meaning Sentuhan yang perlu Bermakna itu Satu hari Minimal 25 kali Dielus Dipeluk Dicium Diapain Jangan Jangan dipenuhi dengan Nah ini Ya Tuh Wah Kepat kelar ya Boleh sebetulnya Tapi sentuhan Dari sentuhan Sentuhan tadi Itu membuat Perasaan cinta itu Semakin hari semakin Bergelora Semakin hari semakin Bergelora Semakin hari semakin Cinta Tuhan Semakin cinta Sama pasangan hidup kita Nah Saya sering ngomong sama istri saya Yang Hari ini kamu cantik sekali Dan saya Hari ini merasa Jatuh cinta lagi Sama kamu Kelihatannya gombal Tapi itu sangat bermakna Buat pasangan hidup kita Ngomong begitu Tahu gak dampaknya Saya itu mudah sekali Kalau nyembah Tuhan itu Bilang I love you Kalian yang di depan mata Saya udah saya cintai Depan mata saya udah kasih Ini pelajaran agak berat Kenapa saya ngomong seperti ini Bagaimana kita bisa ngerti Tuhan Tapi kita gak mau dengerin dia Kita gak mau pernah sentuh dia Kita gak mau pernah merasakan Detak jantung Tuhan kok mau apa sih Dan jangan pernah berharap Baik loh Kalau kita cinta Tuhan Kalau kita udah nyembah Tuhan Kita ikut Tuhan Everything berjalan dengan Smooth Lancar Seperti jalan tol Tanpa hambatan Tidak Semakin kita cinta Tuhan Semakin kita mengasih Tuhan Banyak contoh di Alkitab Daud semakin mencintai Tuhan Menjadi orang yang paling dikasih Tuhan 13 tahun Dari umur 16 tahun Diorapin jadi umur 30 tahun Kurang lebih 13-14 tahun Dia mengalami ania yang proses Yusuf mengalami yang sama Semuanya Taulus pun juga mengalami yang sama Tujuannya untuk ngapain Membentuk Cinta kita itu semakin dan semakin kuat Saya mau tanya Bukankah kita ini perkawinan kita Ada yang 10 tahun 15 tahun 20 tahun Perkawinan kita ada yang umurnya macam-macam Betul gak Semakin kita dulu pernah terjadi konflik Terganti masalah yang berat Sekali Dan setelah kita mau nyerah Tapi tiba-tiba Tuhan pulihkan Kita semakin sayang Sama pasangan hidup kita Betul apa gak Betul apa gak Kenapa hal itu diizinkan Kan itu proses hati Diremukkan hati ini Hati kita ini Perlu diremukkan Tuhan Bagaimana yang meremukkannya Lewat tekanan Lewat masalah Makanya gak usah pusing Dengan masalah Dengan pencobaan Dengan tekanan Dengan impitan hidup Dengan everything yang berat-berat mengalami hidup kita Tujuannya Tuhan Tuhan hanya satu Tuhan hanya mau hati kita Untuk diremukkan Dilembutkan Semakin kita mau dilembutkan Lembut Kata lembut Saya bilang ini bukan Kalau ngomong itu Iya ada apa-apa Enggak seperti itu Ada orang yang ngomongnya lembut Tapi hatinya keras itu lebih banyak Lebih mengerikan Orang yang lembut itu Kalau ditegur Tapi masalah itu cepat bertobatnya Cepat sadarnya Tuhan Aku tahu Aku mengalami ini Kau mau bawa aku kemana Ketingkat yang mana Ke level yang mana Ke level cinta saya sama engkau Itu seperti apa Itu perlu dibangun setiap hari Bukan di gereja Bukan di mana-mana Tapi secara personal Pribadi Seperti kita Deketin pasangan hidup kita Kita dengerin dia ngomong Waktu di kantor kita telpon Ma Udah makan belum Sayang Cinta Negeri Aneh Gula madu Sudah Makan belum Panggilan ya mas Sayang Cintaku Negeriku Mulai diomongin begitu Mulai diomongin begitu Terus Sore Saya mau pulang Aku seneng sekali Ketemu sama kamu Kira-kira istrinya pulang Dengan senyum Saya bilang Bapakku ini Ini suamiku ini kok Powerful sekali Hebat sekali Saya bilang Kalau kayak begitu Kalau kayak begitu Kira-kira hubungan keluarga itu Rumah itu penuh cinta Itu di alam roh itu Gambar cintanya banyak Nanti gak Nanti gak Sampai sini Kalau kita perlakukan Pasangan hidup kita Seperti itu Ibu Kalau diperlakukan Bapak seperti itu Rasanya apa Ah gombal ini Enggak Tapi kan seneng juga Ya gak apa-apa Tapi gue seneng juga Kan begitu Bener kan Kalau istri ngomong Kita lihatin Kita dengerin Dia hanya bangganya Bukan main Kalau dia baru pulang ke salon Kita cuekin aja Masih jalan begini-begini Ngaca Ngaca Sampai dia bilang Rambut kamu kok bagus baru Oh iya iya Kan begitu Kan begitu kan Istri itu kalau senengnya Karena Apa namanya itu Kebutuhan setiap manusia itu Dipuji Kebutuhan manusia Kebutuhan kita adalah Puji Dipuji Tuhan kasih Otoritas untuk memuji Melalui pasangan hidup kita Kalau dari pasangan hidup kita ini Sering dipuji Sering kata-kata cinta Sama anak pun juga sama Anak sering dipuji Cucu pun juga sama Sering dipuji Di rumah ini sering kata Dengar kata cinta Kata i love you Kata I miss you Kata cinta Begitu Begitu sering di rumah Kira-kira Ada orang di luar Saya ngomong i love you Dia bilang gombal palsu Pasti ngomong Ngerti gak Anak pun juga sama Anak cewek Sering ajak ngedit ya Anak pun sering ajak ngedit Anak pun cewek-cewek Dia ajak ngobrol Satu dia ajak ngobrol Dari hati ke hati Kamu sering bilang i love you Belengkak peluk i love you Daddy i love you Daddy sayang sama kamu Bilang i love you Perlakukan dia seperti putri Kalau perlu Anak ajak anakmu Yang gede Mulai ajak Ngopi atau makan bersama Ditarik kursinya Disuruh duduk Diperlakukan yang baik Suatu hari Suatu hari dia Kalau memilih pasangan Pasti saya memilih Saya pilih suami yang Paling tidak seperti daddy saya Seperti papi saya Kenapa Sering dapat pelakuan cinta Kalau kayak begitu Diperlakukan Ada laki-laki Datang bilang i love you Bilang gombal Kenapa Di rumah ada penuh cinta Karena dibangun Dengan penuh cinta Nanti Sama sini Bayangin Kalau ini dibangun Bersama Tuhan Kita sering ngobrol I love you Lord Sambil masak Sambil tidur Karena saya nonton TV Itu bahat Saya berdoa Kok susah banget ya Pengen relax Tetap hati ini Maunya doa Saya sampai sendiri Semoga Saya nikmatin aja Silahkan Kadang Diam-diam saya bilang Di mobil Istri saya udah paham Sekali kalau baru bangun Tidur ngapain Meski berbahasa Atau nyembah Tuhan Tahu persis Atau di mobil Tiba-tiba saya nyembah Tuhan Oh Love you I love you Jesus We thank you Saya nyembah sendiri Saya ngomong sendiri Istri saya udah paham Dengan hal-hal seperti itu Kenapa Saya ekspresikan cinta saya Dengan Tuhan Sama Tuhan Itu perlu diekspresikan cinta Dan tidak harus Di tempat umum Karena hubungan personal Kita bangun Setiap hari Dengan Tuhan Kita bangun Di kamar doa kita Baik-baik Setering aja Saya lebih suka Mulai Nyembah di kamar Mau tidur Nyembah Pegang tangan Suami istrinya Doain anak-anak Mulai nyembah terus Di mobil Di mana Kita lakukan Hubungan Keintiman tadi Dampaknya Seperti yang Saksasikan tadi Kuasa Tuhan itu Ngejar-ngejar Untuk manifestasi Untuk orang lain Bisa ngeliat kuasa Tuhan Lalu hidup kita Powerful Orangnya begitu Powerful Itu ada contoh Di hal kita Musain Waktu dia Dia membangun Hubungan pribadi Dengan Tuhan Saya ngomong terlalu banyak 24 Waktu Musa Membangun hubungan Pribadi dengan Tuhan Dia gak ngapa-ngapain Dia hanya Pengen melihat mukanya Tuhan Pengen kenal hatinya Tuhan Pengen kenal jalan-jalannya Tuhan Dia turun Mukanya itu Penuh kemuliaan Tuhan Orang Israel itu Tidak tahan Dengan adilat Tuhan Sampai perkataannya Sampai Musa Bikin salah Musa itu pernah Bikin salah Karena dia mempelai hubungan Dekat dengan Tuhan Dia pernah bikin salah Dikawini orang Afrika Orang Kusi Orang Kulititem Budak yang dikawinin Menurut dukum Israel Harus diraja batu Harus dimatiin Karena kawin gak Gak boleh Gak sesama orang Israel Dia harusnya ngelenggar Betul Dia harus dibunuh kan Dia ngelanggar hukum Taurat Dia ngelanggar hukum Tuhan Harusnya mati Kakaknya Nyangko Mangkohnya ngomong Si Harun Siharun 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 Musa Kamu udah bikin salah Lu pikir Tuhan Bisa ngomong sama kamu aja Tuhan juga bisa ngomong sama saya Marah Tuhannya dateng Panggil Musa sama Harun Panggil Harun sama Miriam Bawa ke tengah-tengah Perkemen Kamu ngomong apa Tuhan ngomong begitu sama Harun sama Miriam Langsung Miriamnya Bes Kena kusta Dibilain Tuhan Karena apa Punya kedekatan dengan Tuhan Kalau kita ini punya kedekatan dengan Tuhan Nggak pusing dengan orang yang musuhin kita Nggak mau pusing dengan orang yang mau curangin kita Nggak perlu pusing orang yang mau culak sama kita Nggak perlu pusing orang yang mau fitnah kita Tuhan di pihakku siapa yang sanggup melawan Itu tuh buktinya itu harus Tuhan dulu real Bukan kata-kata yang orang lain ngomong Tuhan tuh harus real dulu nyertain kita Bagaimana Tuhan real menyertain kita Kalau kita nggak punya memiliki hubungan pribadi Nggak bisa hubunganmu dibangun minggu gereja 2 jam Apa itu palsu Memang kamu bisa hubungan Memang kita bisa bangun hubungan sama istri kita 2 jam Seminggu Ngamuk loh itu Istri suami ngamuk Protes Betul nggak? Betul Kita anggap Tuhan sepele Yang kasih berkat kita Kasih nafas kita Kasih everything yang Tuhan kasih sama kita Kita anggap sepele dia Kita cuekin kita Karena kita merasa mampu Merasa bisa semuanya Saya bisa lakukan Dengerin baik-baik Tuhan tidak bisa dipermainkan Kita harus hormatin Tuhan sebagai Raja Kita hormatin Tuhan sebagai Tuhan Di atas segala Raja Raja di atas segala Kita jangan anggap Tuhan itu hanya juru selamat Nyelamatin kamu saja Di kitab wayu ditulis adalah Tuhan akan memerintah Untuk selama-lamanya Sebagai Raja Bisa kita menghadap Presiden Jokowi Dengan baju compang Camiin celana pendek Pakai cendal jepit Kecuali rumahnya dibuka Untuk silatur Tapi kalau secara resmi Boleh Ditangkep Di berjanjian lama Di kitab pester Kalau orang tidak menghadap Tuhan Dengan rasa respek Dan hormat Dan Tuhan Tuhannya Rajanya tidak berkena Di penggal kepalanya Tuhan adalah Raja Yang harus kita hormatin Tidak bisa kita permainkan Dan ntar dululah Tuhan Sinetronnya malih bagus Ini ngobrolnya masih bagus Hapinya masih bagus Everything masih bagus Kita bertambah pedulikan Tuhan Palsu Bukan Kekristiananmu Palsu Tidak bisa seperti itu Saya mulai ngomong Saya tanamkan hal-hal yang Disiplin yang keras Untuk nyari Tuhan Kalau tidak Kekristianan kita ini Bohong Nipu orang lain Nipu pendeta Nipu suami Nipu istri Nipu anak-anak Dan nipu Tuhan Kekristianan kita itu harus Real Memiliki Personal hubungan Dengan Tuhan Itu hasilnya itu ada Dampaknya itu ada Kita ngomong itu Ada kuasanya Seperti yang saya saksikan tadi Ada Kedahsyatan Tuhan itu Menyertai kita Tuhan itu mau seperti itu Kalau gak ada Di dua tawarik Pasal berapa Dua tawarik Pasal yang ke 16 Atau ke 9 Atau ke 9 Buka sebentar Dua tawarik Dua tawarik Pasal yang ke 16 Atau dua tawarik Pasal ke 9 Hampir sama-sama itu Dua tawarik Pasal yang ke Berapa 16 ya 16 Dengar ini baik-baik Ini ayat terakhir Saya udah mau selesai Ayat yang ke 9 Dua tawarik Pasal yang ke 16 Ayat yang ke 9 Ini ayat kesukaan saya Ini ayat kesukaan saya Karena mata Tuhan Menjelajah ke seluruh bumi Dengar ini baik-baik Matanya Tuhan Sedang menjelajah Melihat Orang-orang Disini itu Ditemukan ada orang Orang-orang yang ngapain Menjelajah ke seluruh bumi Untuk melimpahkan Kekuatannya Kalau kekuatannya apanya Kuasanya bukan Otoritasnya bukan Powernya bukan Halo Kalau Tuhan Tuhan mau melimpahkan Kekuatannya itu Bicara tentang Power bukan Otoritas bukan Kuasa bukan Urapan bukan Yes Katakan yes Kepada mereka yang Bersungguh hati Terhadap Dia Saya mau tanya Kata bersungguh hati Itu ngapain sih Kita ini kalau cinta Bagai berdiri semua Kalau kita cinta Pempasangan hidup kita Ini sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Mencintai atau palsu Sungguh-sungguh Kalau Tuhan mau Mencari orang yang Hatinya Bersungguh-sungguh Mencintai dia Bukan yang palsu Bukan yang mingguan Tapi setiap hari Mencintai Tuhan Saya bilang Kita ini tidak Tidak ada hidup Yang sempurna Tidak ada Semuanya bisa jatuh Dalam dosa Semuanya bisa Mempunyai kelemahan Tapi Waktu kita Jatuh Waktu kita Tersandung Waktu kita terjerembang Kita cepat bangkit lagi Kita semua orang punya Kelemahan masing-masing Berbeda Jangan pernah berhenti Dalam kelemahan Minta kekuatan Tuhan Selama hati Kita nyari Tuhan Ngejar Tuhan Sungguh-sungguh Tuhan akan limpahin Kekuatannya Tuhan akan mencari Orang yang hatinya Bersungguh-sungguh Sama dia Matanya Tuhan Lagi melihat Ada gak di blok ini Ada gak di blok situ Ada gak di Eropa Ada gak di Amerika Latin Ada gak yang dimana itu Australia Ada gak yang di Jepang Dimana Semua dilihat ini Ada gak yang bersungguh-sungguh Kalau didapatin Power otoritasnya Tuhan akan dicerakan Amin Tutup matam Tutup alkitab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton